Polri menunda pemberlakuan kebijakan yang mengizinkan polisi wanita untuk mengenakan jilbab. Saat ini Polri sedang membahas peraturan Kapolri atau PERKAP, serta menyiapkan anggaran terkait kebijakan itu. Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan tidak ada masalah jika ada polwan berjilbab. Namun, Polri memerlukan keseragaman terutama dalam hal berpakaian. Oleh sebab itu, Polri mencabut sementara kebijakan polwan berjilbab hingga ada aturan resmi yang memayunginya. Kapolri akan mengumpulkan senior polwan, waka Polri, dan tim untuk merumuskan seperti apa seragam polwan berjilbab. Kebijakan saya sudah berikan, tapi kebijakan ini setelah diimplementasikan kan perlu, ternyata perlu masalahnya tidak ringan, tidak sederhana, bukan ringan. Masalahnya tidak sederhana. Karena begitu kebijakan itu belum dirumuskan menjadi aturan, sudah ada yang pakai, ada yang pakai merah, ada yang pakai biru, ada yang pakai kuning, ada yang pakai hitam, ada yang pakai macam-macam. Sehingga tidak seragam. Padahal institusi Polri ini perlu keseragaman dalam berpakaian. Sehingga kebijakan itu perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan, karena itu menyangkut anggaran ternyata, menyangkut lain-lain. Bukan hanya ininya saja. Begitu ini bajunya seperti apa. Suruh contoh di Aceh yang tidak punya bajunya. Begitu tidak punya harus mengadakan. Kalau mengadakan itu kebijakan yang masih. Terima kasih.